Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Tuan Guru Haji Ahmad Nur atau lebih dikenali sebagai Tok Guru Pak Tehmad meninggal dunia di Hospital Kuala Nerang di Padang Terap tengah malam tadi. Berita itu dimaklumkan oleh Cucu Alwayarham, Mariam Abdul Ghani menerusi satu hantaran di Facebook dan mengesahkan arwah meninggal dunia pada usia 96 tahun di sisi doktor yang merawatnya pada 12.57 tengah malam. Tok ayah saya, Tuan Guru Haji Ahmad, menghembuskan nafas terakhir pada 12.57 tengah malam, 15 September di Hospital Kuala Nerang di sisi doktor Bukari yang merawat serta mengajar kalimat syahada kepada arwah katanya. Menurut cucunya itu, arwah dimasukkan di HKN pada 10 September lepas setelah beberapa hari kesihatannya merosot dan mengalami kekurangan oksigen. Namun pada waktu itu keadaan arwah stabil dan berada dalam pemantauan penuh pihak hospital. Difahamkan jenazah pengasas pondok Ahmadiyah di Kuala Nerang itu selama dikebumikan lebih kurang 11.45 pagi tadi di tanah perkuburan Islam Kampung Padang Gelanggang, Padang Terap dan diuruskan mengikut prosedur operasi standar SOP oleh pihak hospital. Kematian ala yarham Pak T. Madh mendapat perhatian dan ucapan takzia daripada berbagai pihak termasuk Menteri Besar Kedah, Muhammad Asanusi Madnur dan Imam Besar Masjid Zahir Negeri Kedah, Datuk Sheikh Roslan Abdul Halim yang menyifatkan pemergiannya sebagai kabar duka dari bumi Darul Aman. Sementara itu pihak pondok Ahmadiyah menerusi hantaran di laman Facebook mereka, meminta orang ramai agar tidak hadir untuk sebarang ziarah ke pondok berkenaan buat masa ini dan menyerahkan solat jenazah secara gaib dilakukan di tempat masing-masing. Menurut laman sosial itu juga kawasan pondok telah diwartakan oleh pihak Kementerian Kesehatan sebagai kawasan penuluran COVID-19 dan setakat semalam sebanyak 51 penghuni telah menjalani saringan dan tujuh daripadanya telah disahkan positif wabak itu. Pak T. Madh yang dilahirkan pada 14 Mac 1925 di kampung Bukit Semulah Padang Gelanggang Padang Terap mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Padang Terap sebelum meneruskan pengajian di Madrasa Adorain di Merbuk, diikuti pondok Gajah Mati, Padang Pedang sebelum ke Mekah dan memasuki Madrasa Al-Salutiyah. Pak T. Madh kembali ke tanah air dengan mengesaskan sekolah pondok di Padang Terap pada 1961 dan pondok Ahmadiyah yang diasaskan oleh Arham merupakan antara pusat pengajian agama tersuhur di Kedah. Sekian berita, bye-bye.